To love who you are, to have some bad day Halo Tribuners, penyanyi Rini Mulandari baru-baru ini merilis lagu bernuansa R&B berjudul Feel Good. Keluarnya single ketiga ini menjadi sinyal album terbaru Rini pada tahun ini. Setidaknya Rini sudah mengeluarkan 4 album utuh selama karir bermusiknya, yaitu Aku Tetap Milikmu pada tahun 2007 yang saat itu masih berada di bawah label Sony BMJ, lalu Independent Part 1 2015, Independent Part 2 2017, dan I Am Independent Tahun 2017 yang merupakan rilisan dari pilihan track Independent 1 dan juga Part 2. Penasaran tentang gimana lagu barunya? Yuk kita simak! Waktu kecil Rini udah pernah kepikiran gak sih buat jadi penyanyi, buat jadi kontestan Indonesian Idol dan akhirnya bisa jadi pemenangnya gitu? Enggak sih, sama sekali gak pernah kepikiran. Aku dulu anaknya anak sekolahan banget ya, bener-bener maunya sekolah sampai selesai, terus kerja, kerja kantoran aja udah. Gak tau kantoran, gak tau wanita karir, tapi ya gak di bidang musik. Karena aku menganggap musik itu ya sekedar hobi aku aja, ya aku emang suka nyanyi, tapi gak pernah kepikiran sekalipun untuk bisa jadi penyanyi gitu. Tapi pernah aku denger juga, Kak Rini katanya mau jadi wanita karir ya di waktu kecil? Iya, pengennya gitu. Gak tau wanita karir apa, pokoknya waktu kecil aku seneng aja liat cewek tuh kerja pake baju yang bagus, pake high heels, pake baju rapi gitu, aku suka banget. Oke, tapi sekarang tetep aja ya ada juga bisnisnya kan, Kak? Untuk di sambal terinya. Iya, sambil. Terus selama ini kan Kakak lebih banyak nyanyiin lagu di genre R&B ya? Iya. R&B ya? Nah, pernah kepikiran gak sih, Kak, untuk keluar dari genre itu? Atau mau nyoba dangdut mungkin? Ehm, enggak. Karena emang justru ini yang aku pengenin dari dulu sih sebenernya. Ini emang udah yang jenis musik yang emang aku suka dari dulu. Jadi ya aku akan stick di sini. Karena menurut aku seorang musisi tuh memang harus punya ciri khasnya. Gak bisa yang serobotan gitu, kayak semua jenis musik. Dia bisa nyanyiin atau dia keluarin sebagai single lady. Dia ntar yang ada malah gak punya identitas kan? Jadi, kalau ditanya akan coba-coba lain, enggak sih kayaknya. Terus, ada gak sih, Kak, artis atau penyanyi yang pengen banget nih, Kakak bisa duet sama dia? Siapa kira-kira? Artis? Atau penyanyi? Penyanyi? Ada, ada banget. Aku pengen banget. Ada satu orang, tapi aku gak mau sebutin karena takutnya, ini kita lagi proses. Lagi proses ngobrolin, takutin terkejadian. Jadi, masih ada penyanyi yang aku pengen, tapi aku gak bisa sebutin siapa. Terus, kalau misalnya ada ditanya, musisi di Indonesia, aku tuh suka banget sama Dewi Sandra. Tapi sayangnya Mbak Dewi udah gak nyanyi lagi. Jadi, dulu sempat banget kepikiran kayak, aduh, kayaknya kalau duet sama Mbak Dewi, pasti seru banget ya. Tapi sekarang ya Mbak Dewi udah gak nyanyi lagi. Jadi ya, yaudah, kita pernah kok duet bareng, duet pada saat performa ngobrolin lagu. Lalu, dari seluruh lagu yang dinyanyiin sama Karini, apa nih lagu yang paling disukain sama Karini? Yang paling difavoritin? Yang paling aku favoritin, wah susah sih kalau ditanya, karena semua lagu-lagu yang aku rilis tuh aku suka semua. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, Born Ready, karena menurut aku itu lagunya meaningful banget, dan bener-bener perjalanan karir aku tuh ya di Born Ready itu. Banyak banget up and down-nya, tapi aku akhirnya bisa ngelewatin ya. Jadi pada saat aku menyanyikan lagu itu tuh kayak ke flashback aja yang udah lewat-lewat, terus terharu juga bahwa, ah ternyata aku bisa ya ngelewatin ini, gitu. Terus kalau ngobrolin tentang Nord nih, anaknya Karini namanya Nord ya? Iya. Udah mulai sekolah belum sih, Kak? Ini umurnya berarti berapa tahun tuh? Dua tahun, empat bulan. Dua tahun, empat bulan. Udah mulai sekolah? Udah, udah mulai sekolah. Dari dia umur tujuh bulan dia udah mulai sekolah. Tapi sekolah yang main-main ya, gak yang serius banget. Aku sama Jepin pengennya dia emang tidak malu untuk bersosialisasi, gak malu buat kita gak takut gitu. Dan akhirnya kita masukin sekolah dari tujuh bulan, sekalian melatih sensory dan motornya dia juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja sih. Cuma karena lagi pandemi ini aku sementara, apa namanya, stop sekolahnya dulu. Karena lewat virtual menurut aku Nord kurang efektif ya di usia segini. Jadi ya, aku ganti dengan aktivitas-aktivitas di sekolahnya ya aku yang ajarin sendiri gitu. Lalu harapan, Kak Rini, untuk Nord nih sebagai seorang ibu, kira-kira apa tuh, Kak? Harapan. Aku sangat berharap Nord itu gedenya bisa mandiri. Dia bisa bekerja dan melakukan hal yang bener-bener dia pengenin. Tanpa paksaan dari kita, dari orang tua, dan tanpa paksaan dari siapapun. Dia bener-bener bisa menjadi diri dia sendiri. Percaya sama kemampuan dia sendiri. Dia bisa sukses dengan passionnya dia. Dia bisa menjadi anak yang bertanggung jawab juga. Anak yang bisa membanggakan mama papanya. Dan membanggakan anak Kevin. Aku juga pengen banget saat Nord udah gede nanti, kalau memang dia tiba-tiba mau berkarir di musik, aku pengen banget aku ada karya bareng sama Nord dan Kevin bertiga gitu. Itu pengen banget sih. Semoga kalau memang, dari sekarang sih dia udah suka banget sama musik ya. Dia udah suka nyanyi, dia udah suka sama piano, alat musik gitu. Cuma kan kita juga gak tau apakah nantinya dia akan mengambil jalur yang sama untuk serius di musik sebagai hidupnya dia gitu. Kan gak tau ya. Kalau misalnya emang iya, aku pengen banget punya satu karya yang bareng gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya at least aku hanya berharap dia bisa bener-bener suka sama apa yang dia pilih sih. Kira-kira di umur berapa tuh kakak baru boleh ngejinin dia untuk berkarya? Dari berapa aja sih. Kalau memang dia udah punya karya dari dia kecil dan dia memang suka, ya silakan aja. Oke, baik. Ngomongin tentang pandemi COVID-19 nih kak, yang tadi kita sudah sempat bahas ya bahwa Nord juga sampai tertunda sekolahnya karena kalau belajar lewat virtual memang kurang efektif. Kalau kegiatan dari kak Rini sendiri, ada gak sih yang tertunda karena COVID-19? Banyak banget ya kayak kerjaan. Banyak banget kerjaan yang akhirnya di reschedule yang gak tau kapan. Terus ada juga beberapa kerjaan yang jadinya virtual juga. Dan menurut aku dampaknya berasa banget sih ya, terutama dengan tim-tim kita yang di belakang layar, yang biasanya penghasilan mereka hanya dengan bekerja di kita, tapi gara-gara kayak gini jadi mereka gak punya penghasilan lain. Akhirnya mereka ikut kerja serabutan yang lain, ada yang jualan juga. Kayak gitu kita bener-bener miris banget sih. Maksudnya kita ngerasa tim kita itu adalah tanggung jawab kita gitu. Tapi kita juga gak bisa berbuat apa-apa karena keadaan memang tidak memungkinkan untuk kita bekerja atau membuat event apapun kan. Karena itu kerumunan banget. Jadi ya sedih banget pastinya, cuma kita berusaha berpikir positif aja dan berdoa semoga ini segera selesai, jadi keadaan bisa normal dan kita semua yang kena dampak COVID-19 tuh bisa kembali normal lagi. Gitu aja sih. Oke. Terus ada gak sih Kak, maksudnya kepinginan banget sih, kayak mau kemana gitu setelah COVID-19 berakhir? Mungkin liburan kemana gitu? Iya pengen sih, pengen banget liburan. Waktu itu kita pengen liburan ke Jepang. Cita-citanya waktu itu pada saat aku ulang tahun, April kemarin, kita tuh mau ngerayainnya di Jepang tadinya. Tadinya mau ke Jepang, bawa Nord juga. Anah Nord belum pernah ke Jepang. Tapi ya gak jadi. Juga kita ada event tertentu, kita ada event dan kita tiba-tiba di event itu kepilih, dapetin penginapan di salah satu hotel di Bali, yang expired-nya sampai bulan Juli. Tapi yaudah, kita udah kayak yes ke Bali biar bisa ngajakin Nord ke pantai juga. Karena Nord sama sekali belum pernah ke pantai kan. Waktu itu pernah, tapi dia masih umur dua bulan, kayak dia gak ngerti apa-apa juga. Kayak sekarang kan pasti dia seneng banget. Tapi ya harus tertunda, jadi yaudah, gede banget. Cuma gak apa-apa, masih banyak waktu. Semoga ini cepat selesai, jadi kita bisa pergi-pergilah. Jadi kalau misalnya udah diumumkan berakhir, langsung ke Jepang ya, kak ya? Kayaknya masih belum juga ya, karena masih takut. Kayaknya di tahun ini aku gak mau kemana-mana sih. Aku pengen ke adanya-mana bener normal banget, baru boleh deh. Gak mau yang tiba-tiba keluar kandang gitu, yang tiba-tiba langsung pergi kemana. Enggak sih, ntar dulu kalem-kalem dulu aja. Yang paling dikangenin banget manggung sih sebenernya. Udah lama banget kan gak manggung, kayak berasa pengen manggung di stage, terus ketemu orang-orang tuh seneng banget sih. Terus, kalau di tengah pandemi ini, kakak lebih banyak mayoritas berkegiatan di rumah atau di luar nih, kak? Di rumah. Itu gimana tuh, kak? Biar gak bosen di rumah aja. Apa aja yang kakak lakuin? Untungnya ada Nord. Jadi Nord itu lipur lara aku dan Jevin. Kita selalu, kalau bosen main sama Nord tuh gak pernah bosen. Kita selalu, selalu membuat aktiviti-aktiviti yang seru sama Nord. Main bola, berenang, atau coloring, painting. Dan sekedar main Lego sama Nord, itu aja sih juga udah seneng gitu. Dan kebetulan ada bisnis teri juga. Jadi dengan tiap hari ada yang mesen, jadi aku punya kegiatan lain kan. Aku jadi di dapur, masak. Dan aku juga jadi lebih seneng masak juga sekarang. Kalau gak ada orderan, aku suka masak-masak menu-menu baru. Eksperimen-eksperimen aja di rumah. Ya, dengan kayak gitu menurut aku, hikmahnya aku jadi lebih rajin di dapur. Lalu, harapan kakak nih sendiri ya, pribadi, untuk Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 ini gimana, kak? Semoga Indonesia bisa segera pulih. Pemerintah udah sangat bekerja keras kan menangani COVID ini. Dan aku harap kita semua sebagai warga Indonesia ikuti aturannya biar segera selesai juga COVID-nya. Semoga gak ada lagi kasus COVID yang bertambah. Dan perekonomian kita juga kembali pulih lagi. Orang-orang yang tadinya kehilangan pekerjaan karena COVID bisa segera bekerja lagi. Segala macam bisnis, mau itu bisnis yang baju lah, restoran yang tadinya udah kesusahan atau bahkan mungkin tutup, bisa bangkit lagi untuk usaha lagi, bisnis lagi. Jadi aku berdoa semoga kita semua kembali normal kayak dulu sih ya. Karena ini memang udah terlalu lama. Jangankan orang-orang yang aku gak kenal gitu. Orang-orang yang keluarga aku atau bahkan orang terdekat aku, tim kita aja juga udah banyak yang terlihat dampaknya yang sangat luar biasa karena COVID ini banyak yang kesusahan juga gitu. Jadi ya semoga ini segera selesailah dan kita saling membantu untuk menguatkan satu sama lain dan bisa membantu dalam segi apapun gitu. moral maupun finansial. Gue yang aku mau tanya dulu nih, Kak. Kakak pernah denger gak sih tentang kabar mengenai hajatan di Wisma Atlet? Enggak. Enggak ya? Enggak pernah. Itu jadi ada hajatan diselenggarakan di Wisma Atlet nih, Kak. Itu gimana tuh tanggapan, Kakak, di tengah pandemi COVID-19 ini? Karena itu tadi ya, menurut aku balik lagi ke kepercayaan masing-masing gitu. Semakin kesini memang banyak sekali orang-orang yang gak percaya adanya COVID-19. Jadi mungkin mereka santai aja bikin hajatan dimanapun, ngundang banyak orang. Tapi ya, kalaupun misalnya gak percaya, aku berharap banget ya jangan sampai merugikan orang lain gitu. Karena kan dengan kita bikin hajatan, kita kan mengundang banyak orang. Yang tadinya mungkin gak mau dateng, tapi karena gak enak udah diundang mau gak mau dateng. Dan kita gak tahu apa aja yang bisa terjadi pada saat itu kan. Jadi ya, itu tadi sih aku berharap kita sebagai warga cukup sadar bahwa penyakit ini tuh membahayakan banget. Itu udah tersebar dengan sangat luas. Jangan sampai kita gak selesai-selesai, berkepanjangan, berdampak buruknya lebih parah lagi. Terutama dari segi perekonomian juga gitu. Oke, baik. Ini kita mau minta tips nih, gue dari Kak Rini Wulandari ya. Gimana sih caranya supaya jadi orang yang lebih percaya diri dan bisa kembali untuk menjabi diri sendiri. Walaupun dalam masa krisis kepercayaan diri. Kalau aku, aku selalu bertanya pada diri aku sebenarnya yang aku mau itu apa. Setelah aku tahu yang aku mau itu apa, terus aku berkaca, dan aku membayangkan setiap orang pasti kan punya keinginan berbeda-beda. Berarti sama aja halnya dengan semua orang punya kelebihan dan keunikan masing-masing yang tidak dimiliki satu sama lain. Dari situ aja, kita sudah terlahir spesial gitu. Dengan segala keunikan kita, dengan kelebihan kita yang belum tentu dimiliki sama orang lain, Mungkin seharusnya itu sudah sangat menguatkan kita untuk lebih percaya diri lagi. Percaya bahwa diri kita itu mampu melakukan apapun. Dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain sih. Karena sudah pasti, dan itu akan memperburukkan juga gitu. Dengan kita membandingkan, eh si ini kok lebih bagus ya, kok gue nggak bisa. Coba pola pikir itu tuh dibuang jauh-jauh. Karena pelanan hidup orang pun juga beda-beda. Cara berjuangnya orang pun juga beda-beda gitu kan. Jadi dengan kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita lebih fokus ke diri kita sendiri. Kita lebih fokus mencari apa yang kita mau, dan bersyukur sama apa yang kita punya. Lebih menonjolkan kelebihan kita daripada yang dibahas kekurangan kita terus. Kalau untuk aku itu sudah cukup untuk membangun percaya diri aku. Bahwa aku unik, aku spesial, dan aku akan sukses dengan jalan aku sendiri, dengan perjuangan aku sendiri, dengan proses yang aku punya sendiri. Gitu. Oke, lalu harapan kakak, buat karir kak Rini nih, dan juga albumnya nanti, gimana kak? Semoga semakin bertambahnya karir aku, bertambahnya usia karir aku di industri musik, semoga karir-karir aku bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa memotivasi banyak orang, bisa membawa kebahagiaan untuk banyak orang juga. Karena semakin kesini aku berpikir karir itu bukan semata-mata hanya sebatas viral atau nggak viral, sebatas lagunya bagus atau nggak bagus, tapi lebih luas lagi maknanya. Aku pengen banyak punya karya yang bisa bermanfaat untuk orang, dan sosok aku juga bisa menginfluence orang-orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu aja sih. Oke. Untuk tribuner sih yang pengen ngepoin sosmednya kak Rini Wulandari, boleh dong dikasih tahu sosmednya apa aja? Instagram dan Twitter di YouTube channel aku Rini Wulandari. TikTok Rini.Wulandari. Oke. Anak TikTok ya ternyata ya kak Rini ya? Belum terlalu banyak, tapi kadang-kadang suka main. Ada north juga nggak kak? Di mana? Di TikToknya? Ada, ada. Cuma beberapa. Dia suka nggak suka, eh suka nggak suka. Dia kurang suka kalau aku rekam lagi di TikTok gitu. Dia suka kayak, ah nggak mau mama, nggak mau. Oke. Ajakin tribuners dong kak buat nontonin MV-nya kak, dan dengerin lagu Feel Good dari kak Rini. Buat semua tribuners, nonton video klip Feel Good di YouTube channel aku. Udah rilis, ketik aja Rini Wulandari Feel Good Music Video. Udah ada. Jangan lupa juga di like dan di subscribe YouTube channel aku. Dan kamu juga bisa dengerin di semua digital streaming platform. Di Apple Music, Spotify, Jukes, Deezer, Reso, di mana-mana semua udah ada YouTube Music. Jadi tinggal cek aja dan jangan lupa juga di save di playlist kalian. Oke, baik. Terima kasih banyak kak Rini buat waktunya ya kak ya. Sama-sama. Thank you buat tribuner. Tribuner. Tribuner sih yang buat yang nontonin tribuner. Oke. Terima kasih banyak kak Rini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.